Anak-anak online Mami yang terkasih tercinta, tersayang, dan terapu, Den Mami aktif di akun ini, di akun nama asli Adrina Isa Zeka, anak-anak online-nya Dan istirahat dulu di akun di Setelah akun sosial media Gabi Pesta hilang, kali ini giliran akun sosial Isa Zeka dua-duanya hilang Dan Isa Zeka kembali mempunyai akun dengan followers yang banyak Gabi Pesta menyebutkannya Isa Zeka membeli senilai 15 juta Permasalahan Isa Zeka dengan Gabi Pesta jauh dari kata selesai, kali ini keduanya saling sindir di sosial media Giliran Gabi Pesta yang memindir Isa Zeka karena akun sosial media dua-duanya hilang Terus Gabi Pesta pun menyebutkan membongkar kalau Isa Zeka membeli akun bahkan 15 juta harga yang dibelinya Agar kembali eksis di sosial media Karena akun yang satu lagi bubuk-bubuk manja Seperti itu anak-anak online-nya Nanti kalau sudah dia bangun, baru nanti Mami aktif lagi di sana Oke ada anak online, terima kasih Tuh, Mami mau di akun manapun tetap rame ya kan Inilah The Power of Mami online Selamat menikmati Terima kasih anak online Sebelumnya saat akun sosial media Gabi Pesta hilang Nampaknya Isa Zeka merayakan kesuksesannya karena akun musuhnya hilang Kali ini girelan Isa Zeka yang kehilangan sosial medianya bahkan dua-duanya hilang Kini Isa Zeka mempunyai e-sosial media baru dengan harga 15 juta Dibuktikan oleh Gabi Pesta Karena akun Isa Zeka ini sebelumnya adalah akun beberapa penbase Yang dijual kepada Isa Zeka Agar Isa Zeka kembali eksis dan bekerja di sosial media Anak-anak online Perkenalkan Ini asisten baru Mami Namanya siapa? Siapa? Panggilannya? Mai D? Mai Debbie panggilannya Iya Kok Isa sama ya panggilannya? Oke Selamat datang Mai Debbie Semoga betapa Mami Iya amin Kesal dengan sindiran Gabi Pesta di sosial media pribadinya Yang menyuruh banyak orang untuk mereport akunnya Kali ini Isa juga meminta para penggemarnya Untuk mereport akun sosial media musuhnya Gabi Pesta, Talia Oki, Bahkan Dapina, hingga Alinli Tiga Ini yang empat tiga ya? Ini yang empat tiga Harganya murah sekali Hanya empat jutaan ya? Iya Empat jutaan ya? Oke Jadi untuk podcast itu nanti di belakangnya ada layar LED-nya gitu loh Amat CCTV juga Jadi nana online Mami mau beli TV untuk CCTV yang kecil Yang ini kayaknya Yang ini buat CCTV Ini harganya murah sekali Hanya dua jutaan Tapi buat studio untuk acara podcast Mami beli yang gede Karena si Waring, si Wenggong, dan si Leher sudah nantangin Yaudah nana online gerahkan mana anak-anak online Mami yang berkasih percinta tersaingan teruatu Mami yang berkasih percinta tersaingan teruatu Mari kita gaungkan report Yang kedua Lalu si Waring, lalu si Leher Cus nana online? Gauhkan segera Jadi mari kalian gunakan Yang bener-bener fans Mami online Klik voting-nya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati